Mbak Ninde betul suami sempat menolak untuk bercerai? Oh iya, sampai sekarang juga masih menolak. Alasannya mungkin? Ya ingin memperbaiki, ya nggak gampang lah untuk berpisah tuh nggak gampang, karena kita kan punya dua anak. Cuma kan karena saya ini yang merasakan apa yang terjadi, yang menjalankan saya. Sehingga saya rasanya ya sudah lah. Sembilan tahun kok, saya tahun ke-10 kayak. Saya sepuluh, orang tua saya aja nggak tahu, saya juga bikin. Mbak, alasannya kemarin kan udah lama nih kena KDRT-nya. Alasannya speak up baru-baru ini, apa ada intimidasi juga kah? Ya nggak ada, karena ibu saya akhirnya kan sudah tahu. Akhirnya saya disupport untuk bikin visum. Kakak saya nganterin saya ke Polres Jakarta Selatan. Atas dasar itulah yang membuat saya menjadi kuat, sehingga saya, ya udah saya jalan gitu. Kalau misalnya orang tua saya nggak tahu, mungkin saya tetap akan memaafkan lagi, tidak ada masalah gitu. Ya sudah lah, ya sudah lah, ya sudah lah gitu. Cuma saya berharap, kan Aska masuk. Perjanjiannya adalah, ya Aska tahulah, apa sih yang membuat dia tuh menjadi suka emosi itu. Kita saya nggak perlu menjabarkan apa itu lah. Yang terjadi kasusnya sekarang ini saya jalan. Bani ini tetap sejak tahun ini juga. Bani ini mengetahui adanya narkoba itu. Sejak apa yang saya jalan, saya tidak akan memberikan statement apapun soal narkoba. Aska sangat tahu persis apa yang dia lakukan, dan yang dia terima sekarang ini tuh adalah ya memang apa yang sudah dia lakukan. Berarti sudah apa menggunakan itu, Mbak? Berarti sudah apa menggunakan itu? Saya tidak memberikan statement apapun. Mau lamanya bagaimana, saya tidak tahu, saya tidak ingin ikut sambur urusan itu, biarlah itu menjadi urusan kepolisian. Tapi intinya adalah, Aska sangat tahu persis apa yang dia lakukan. Kalau Aska jentuh, klirkan saja. Jangan bilang kalau misalnya, saya sudah lelah, sangat lelah mendengarkan berita kalau misalnya Aska menggunakan narkoba karena lelah terhadap saya, capek atas pengurungan saya. Aska tahu persis bagaimana saya mandiri. Aska tahu saya juga bekerja. Aska tahu kalau saya pun juga tidak pernah merongrong apapun itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari GRID.